momen menjelang idul fitri biasanya smartphone menjadi salah satu produk yang paling banyak dibeli berhubung lebaran akan segera tiba dan mungkin beberapa dari kalian ada yang sedang mencari HP terbaik di harga di bawah 2 juta rupiah dengan kualitas yang mumpuni di kelas harganya kalian bisa menyimak video rekomendasi ini ada beberapa varian dari brand besar seperti Samsung dan Xiaomi yang masuk kriteria langsung saja tanpa berlama-lama berikut enam rekomendasi HP terbaik di bawah 2 jutaan saat ini versi update techno masuk rekomendasi yang pertama ada Samsung Galaxy A04s hadir di kelas pemula smartphone ini menghadirkan layar dengan refresh rate tinggi hingga 90hz seperti pendahulunya smartphone ini masih mengandung desain Infinity V display layarnya berjenis PLS LC ini dengan bentang 6,5 inci ini memiliki resolusi 8g plus Galaxy A04s dilengkapi dengan konfigurasi kamera utama yang cukup menarik ia mengusung tiga buah lensa yang mempunyai sensor 50 megapiksel makro 2 megapiksel dan kedalaman 2 megapiksel dengan kamera beresolusi tinggi HP Samsung ini dapat menangkap gambar dengan detail yang lebih baik HP ini sudah dilengkapi dengan baterai berkapasitas 5000 mAh cukup untuk menemani berbagai aktivitas harian pengguna apalagi chipset Exynos 850 yang dibawa mempunyai efisiensi lumayan bagus dengan manufaktur 8nm miliknya jika kalian tertarik membelinya smartphone ini dibanderol mulai harga 1,8 jutaan berikut ini spesifikasi dan link pembeliannya kami cantumkan di deskripsi atau kolom komentar lanjut yang kedua yakni Redmi 10C HP keluaran tahun lalu dari Xiaomi ini menjadi satu-satunya dalam daftar rekomendasi ini yang mengusung chipset yang biasa ditanamkan pada ponsel level menengah yaitu Snapdragon 680 dengan fabrikasi 6nm dengan penyimpanan RAM 4 GB dan penyimpanan internal 64 GB sampai 128 GB juga dilengkapi dengan fitur RAM tambahan sebesar 2 GB HP ini juga didukung dengan slot micro SD sehingga ruang penyimpanan bisa semakin besar dan mampu banyak foto serta video di bagian depannya ia hadir dengan layar IPS LC di berukuran 6,71 inci mendukung refresh rate pencapai 60Hz dengan berat 190 gram layarnya memiliki prosesor otakor dan tentunya dilindungi Corning Gorilla Glass di sektor fotografi Redmi 10C dilengkapi dengan kamera depan dengan resolusi 5 MP serta kamera belakang dengan lensa utama 50 MP dan sensor depth 2 MP dari supply dayanya ditenagai dengan baterai berkapasitas 5000 mAh yang juga dilengkapi dengan pengisian 18W melalui kabel USB-C untuk harganya sendiri Redmi 10C yang dibanderol dengan harga 1,8 jutaan berikut ini spesifikasi dan link pembeliannya kami cantumkan di deskripsi atau kolom komentar beralih ke rekomendasi HP di bawah 2 jutaan yang selanjutnya ada Tecno POVA Neo 2 hadir di kelas mid-range sebagai smartphone gaming baterai adalah spesifikasi yang paling ditonjolkan dari smartphone Tecno ini dengan kapasitas sebesar 7000 mAh smartphone ini menjamin aktivitas kalian bisa bertahan seharian penuh tanpa ada gangguan smartphone ini pun dilengkapi dengan teknologi fast charging sebesar 18W untuk mendukung performanya smartphone ini dibekali dengan chipset gaming Mediatek Helio G85 dengan fabrikasi 12nm tak hanya sampai disitu saja ia menyediakan pilihan memori yang terbilang luas di kelasnya yakni RAM 6 GB dan memori internal 256 GB sedangkan pada sektor layar smartphone ini memiliki bentang layar 6,82 inci menggunakan panel IPS LCD dan sudah mendukung refresh rate 90hz dengan spesifikasi tersebut smartphone ini memperoleh skor antutu benchmark di angka 200 ribuan dan sangat mendukung kegiatan gaming selain itu ia pun menawarkan spesifikasi kamera yang juga mumpuni pada frame kotak di bagian belakang terdapat empat kamera dengan konfigurasi 64 megapiksel lensa utama 12 megapiksel lensa ultrawide 5 megapiksel lensa makro dan 5 megapiksel sensor kedalaman untuk harganya sendiri smartphone ini dibanderol kisaran harga 2 jutaan berikut ini spesifikasi dan link pembeliannya kami cantumkan di deskripsi atau kolom komentar hadir yang spesifikasi kamera dan layar yang mumpuni serta NFC selanjutnya kalian bisa memilih Redmi 10 2022 luncur pada tahun lalu smartphone ini membawa RAM besarnya bersama chipset bertenaga mediatek Clio G88 12nm sementara dari sisi tampilan layar smartphone ini memiliki ukuran 6,5 inci beresolusi full HD serta mendukung desain punch hole refresh rate 90hz serta kemampuan adaptif sync untuk kalian para pecinta fotografi Redmi 10 2022 ini membawa empat kamera belakang yang terdiri dari lensa utama 50 megapiksel lensa sudut lebar 8 megapiksel yang memiliki luas 120 derajat lensa makro 2 megapiksel dan lensa kedalaman 2 megapiksel kemudian pada lensa depan tersemat resolusi 8 megapiksel beralih ke suplai baterainya smartphone ini dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh yang dilengkapi oleh pengisian cepat 18 watt kalian bisa membawa pulang Redmi 10 2022 di harga 2,2 jutaan berikut ini spesifikasi dan link pembeliannya kami cantumkan di deskripsi atau kolom komentar lanjut di rekomendasi yang kelima ada Redmi 12C meluncur di Indonesia belum lama ini Redmi 12C menjadi smartphone murah yang layak kalian pertimbangkan terkait performa Xiaomi membekali smartphone ini dengan chipset Clio G85 prosesor Mediatek yang sudah berumur hampir 3 tahun sejak pertama kali diperkenalkan pada awal tahun 2020 ia dipasangi RAM hingga 7 GB dan storage internal hingga 128 GB seperti mayoritas smartphone entry-level lainnya ia mengadopsi layar dengan poni waterdrop poni tersebut menjadi rumah kamera 5 megapiksel layarnya cukup besar dengan bentang 6,71 inci dan resolusi 720 x 1650 piksel layarnya juga memiliki rasio 26 banding 9 dan tingkat kecerahan hingga 500 nits dilengkapi dengan kamera utama 50 megapiksel smartphone ini menawarkan detail yang lebih besar dan kemampuan tangkapan cahaya yang lebih baik kemampuan kameranya bisa menghasilkan hasil jepretan yang jernih pada segala kondisi cahaya dalam hal sumber energi Redmi 12C ditopang baterai 5000 mAh yang didukung pengisi daya berkabel 10 watt pengisian ulangnya masih melewati lubang jenis micro USB jika kalian tertarik smartphone ini dibanderol mulai harga 1,3 jutaan berikut ini spesifikasi dan link pembeliannya kami cantumkan di deskripsi atau kolom komentar lalu HP terbaik dibawah harga 2 jutaan yang terakhir ada Samsung Galaxy A04e selain banderol harganya yang relatif murah smartphone ini juga membawa beberapa kelebihan yang membuatnya cukup layak dipertimbangkan saat kalian mencari handphone baru untuk handphone kelas entry yang banderol kurang dari 1,2 juta rupiahan kamera utama Galaxy A04e tergolong lumayan tinggi smartphone ini mengusung lensa ganda dengan resolusi 13MP serta lensa kedalaman 2MP untuk keutuhan suafoto di bagian depan tersemat kamera beresolusi 5MP terkait performa smartphone ini diperkuat prosesor MediaTek Rio P35 yang juga menjadi otak dari Galaxy A04e prosesor tersebut berpadu dengan RAM 3GB berkat fitur RAM plus kapasitas RAM masih dapat ditambah 3GB lagi menjadi 6GB baterai yang dibawanya pun termasuk besar dengan kapasitasnya mencapai 5000mAh yang tahan lama sekipun masih beresolusi HD plus layar smartphone ini juga cukup luas karena sudah dibekali dengan panel IPS LCD yang membentang dari sudut ke sudut secara diagonal hingga 6,5 inci jika kalian tertarik membelinya smartphone ini dibanderol mulai harga 1,2 jutaan berikut ini spesifikasi dan link pembeliannya kami cantumkan di deskripsi atau kolom komentar itu dia HP terbaik dibawah harga 2 jutaan yang bisa kalian pilih untuk lebaran nanti di versi update Tekno Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel ini juga nyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan informasi update teknologi sampai jumpa di video selanjutnya